Tentang suatu kisah yang pernah terjadi dan pernah saya alami ketika saya masih kecil Yaitu masih SD Yaitu tentang suatu orang yang mendapat siksa na'udzubillah karena akibat fitnah Jadi ceritanya begini Pada tahun sekitar tahun 1980-an Saya lupa tepatnya tahun 1980 berapa Waktu itu saya masih SD Saya mempunyai saudara sepupu Yang sepupunya laki-laki Yang dia itu anak yatim Jadi karena mamanya itu menikah lagi Anaknya banyak kan Jadi dia ikutlah sama kakek Bukan dia aja yang diambil sama kakek itu Ada tiga orang anak Karena rumahnya di kampung Waktu itu kampungnya itu yang sekarang jadi landasan dua Dari terminal dua Bandar udara Soekarno-Hatta Nah itulah Itu kampung dia disitu Juga termasuk kampung saya Tempat nenek Tempat kakek disitu Jadi waktu itu masih kampung Namanya desa benda Jadi dia itu dibawa Betiga sama kakek Perempuan satu Laki dua Yang laki yang pertama Bantu kakek di kebun Dan sawah Waktu itu masih belum ada bandara Oh maaf Waktu itu Tahun dia datang Tahun sekitar 70-an ya Sehingga sampai tahun 80-an Ini ceritanya baru ada Tahun 70-an itu Saya belum lahir Jadi dia dibawa sama kakek masih kecil-kecil Ke benda Yang perempuan sama kakek Lalu yang laki-laki Dua bantu kakek di kebun Nah pada tahun itu Bandara Soekarno-Hatta Akan dibangun Masyarakat dibeli tanahnya oleh negara Dan pindah Kakek saya juga pindah Dia membeli tanah lagi di tempat lain lebih luas Ketika itu Yang perempuan dipegang sama kakek Pada tahun 80-an Yang laki-laki pertama sama kakek juga Karena gak ada pertanian Tapi dia ada kebun Karena yang dibeli tanah itu luas Di tempat yang baru ini Lalu yang laki ini Dibawa sama orang tua saya Ke rumahnya Yaitu Di daerah agak jauh lah Agak di pinggir perkotaan Lalu Yang laki ini Diajarin dagang Disekolahin Waktu ya sekolah pada jaman itulah Di madrasa Kemudian Dia udah tumbuh jadi remaja Ketika dia tumbuh jadi remaja Itu kan Saya masih SD Itu orangnya ganteng Orangnya cakep Ganteng orangnya Untuk ukuran pada jaman itu Waktu dia udah meninggalkan Tempat saya tinggal 3 tahun atau 2 tahun Itu orang masih banyak yang nanyain Anak-anak gadis itu masih banyak yang nanyain Tentang abang sepupu saya ini Yang kami panggil abang ganteng Nah sebut aja namanya begitu Supaya gampang nyebutnya Jadi Ini kisahnya Yang saya mulai Yang mau saya ceritakan adalah Ketika Waktu itu Ada pengajian mingguan Di rumah saya Malam minggu Yaitu Ngaji kitab piki Dibacakan oleh Seorang ustad Kalau gak salah Ada kitab Ada 2 atau 3 kitab Cuma yang dibaca gak banyak Waktu itu kan saya masih kecil Dan belum bisa Menghapal alpia Belum tahu apa-apa Tentang kitab Jadi saya Dengar aja gitu Ada orang pada kumpul-kumpul Membaca kitab Saya juga gak tahu kitabnya apa Pokoknya kitabnya piki Karena tentang masalah wudhu Solat Yang teringat-ingat tuh Secara lambat-lamat Saya dengar itulah Kalau dia baca tentang Mapulbi Jirma jurur Tentu saya kata Kitab itu Kitab Nahu Itu pun saya tahu Setelah saya di pesantren Karena disebut Amadiyah itu Tentang Solat Tentang wudhu Nah tahulah saya Itu bahwa yang Dengaji kitab Kitab piki Saya gak tahu kitabnya apa Biasanya kalau masyarakat Kampung Pada umumnya Paling-paling Kalau gak sapi Natun aja Patun korib Paling tinggi Susah untuk sampai Ya Natu Tolibin Rasanya susah tuh Susah bacanya Kalau bukan di pesantren Paling-paling Sapi Natun aja Atau patun korib Itu aja Itu pun lama Karena bacanya cuma sedikit Itu pun setelah saya pesantren Saya analisa lagi Karena ceritanya begitu penting Ketika saya sedang Orang udah mulai rame Gitu pada datang Tiba-tiba Datanglah dua orang polisi Ke rumah Waktu itu Dari tempat Kantor polisi Yang agak besar itu Yang sekarang udah jadi Apa ya Saya lupa Karena udah lama Gak tahu Masih aktif Kantornya tuh Bahkan lebih besar lagi Jadi Bapak-bapak ini Jalan kaki Dari kantornya Waktu itu kan Tahun-tahun 80an Itu kendaraan Belum banyak Hampir belum ada Di daerah saya juga Jadi orang Dua orang Bapak polisi ini Jalan lah kaki Sampai di rumah saya Orang lagi pada ngaji Dia tanya sama saya Assalamualaikum Kata pak polisi Waalaikumsalam Orang pada tengok Eh kok ada di pengajian Malam minggu ini Datang dua polisi Ada bapak Atau pak polisi ini Saya bilang Ada Masuk aja pak Waktu itu saya masih kecil Lalu saya bilang lah Mbak Ada polisi Kata saya kan Kemudian Kata bapak begini Suruh masuk aja Nah gitu kan Karena bapak mau ganti kain Carung dengan celana Bapak udah Udah tahu Polisi pasti jemput bapak Kemudian Datang Polisi itu masuk Dua orangnya Duduk lah dia disitu kan Gak ada yang nanya-nanya Dari mana ini itu Gak ada Pokoknya polisi itu duduk Gak lama Kemudian datang bapak Kemudian bapak dibawa lah Ke kantor polisi Sama polisi Saya gak tahu Apa yang terjadi Sama Yang terjadi di kantor polisi itu Sama bapak Lalu Ketika Udah malam Saya tunggu-tunggu Pengajian pun diteruskan Tanpa ada bapak Pengajian itu Udah selesai Udah bubar Kira-kira jam sembilanan Waktu itu Dari abis isa ya Sampai jam sembilan Kan lumayan dua jam juga Kemudian udah Nasi makanan Udah dihidang Kan semua tuh Bapak pergi kantor polisi Sama polisi Dan ketika bapak balik Itu Saya pun udah tidur Besoknya Saya baru tahu Katanya bapak balik Udah sampai jam dua malam Lalu Saya gak tahu Apa yang terjadi Waktu itu Pagi-paginya Bapak gak dagang Biasanya kan dagang Ini di rumah Aja kan Entah apa yang dia buat Saya pun gak terlalu Gak terlalu merhatiin Yang jelas Bapak gak dagang Tapi yang aneh Ada terjadi sama mak saya Pagi-pagi itu Habis subuh Mas saya itu udah Udah manggil Kalau zaman dulu kan Belum ada gojek Yang ada tukang ojek kampung kita Nah tukang ojek kampung kita ini Memang dia biasa Jam berapa aja dipanggil Jalan Kalau ada orang Misalnya kan Kalau orang mau lahir Kalau dulu kan gak ada Gojek ya Dibawa pakai ojek itu Pakai motor itu Dibawa ke tempat Dukun beranak biasanya Hari itu kan gak ada Belum banyak bidan Atau orang kampung Yang belum kenal bidan Masih tahun 80-an Jalanan masih becek Kemudian masih Jalanannya masih Banyak Apa Ilalang-ilalang Pokoknya daerah masih Listrik pun baru-baru Orang beberapa orang aja Yang masang Jadi Ketika itu dipanggil Satu gojek Yang memang Ojek itu Pokoknya ojek itu 24 jam Dia sedia Biasanya malam Orang pakenya Jadi ketika itu Pergilah Habis subuh Itu mak saya udah pergi Subuh Entah pergi kemana Saya gak tau Emah mau kemana Anak kecil Diam aja di rumah Katanya kan Saya teringat itu Kata-katanya Dibawalah sama Tukang ojek itu Rupanya pergi Saya tanya setelah pulangnya Mungkin pikirannya udah enak ya Bapak di rumah aja Di rumah aja Dia walaupun di rumah Gak dagang Entah ngapain gitu kan Yang ada Biasanya dia ada Piliharaan Ada peternakan Kecil-kecilan waktu itu Ada burung puyuh Ada ayam Kemudian ada bebek juga Itu aja yang dikotak-katik Ya karena waktu itu Kita makan nih Insyaallah cukup Karena ada Ada telur gitu kan Ada telur Kemudian Saya gak tau Setelah itu Itu ternak-ternak Juga dijualin Gak tau kenapa gitu kan Saya gak tau masalahnya apa Lalu ketika saya Mak udah pulang Saya tanya Dari mana mak Dari rumah Kongali Dibilangnya kan Kongali ini Adalah Apa ya Disilanya Saya punya nenek Nenek itu punya kakak Jadi kalau sama Mama saya itu Cucu Tapi samping Apa ya Namanya Iya Anak Anak samping Sedangkan saya cucu Cucu samping Bukan lahir dari Jaris keturunan dia Tapi dari Adiknya gitu kan Nah jadi Ketika itu Mak pulang Udah mau maghrib Begitu kan Dan setelah itu Ya saya biasa aja Karena belajar ngajinya Juga di rumah Gak kemana-mana Jadi Biasanya Ngajarin juga Mak Hari itu Mak gak ngajarin Ngaji Habis sembahyang maghrib Dia baca Mula-mula Yang saya denger nih ya Karena udah sering Dibaca Saya denger Mula-mula Dia baca Yasin Karena Beda dengan kita Dengan saya Baca Yasinnya cepat gitu kan Karena udah Beribu-ribu kali Dibaca Jadi cepat bacanya Sedangkan Mak tuh lambat bacanya Dia baca Yasin Jadi baca Yasin sekali juga Terasanya Udah banyak banget gitu Kemudian setelah Baca Yasin Dia bacalah Solawat Itu ada kitab Barjanji Sampai sekarang juga kita Masih baca-baca Kitab berjanji Cuma yang dibaca Solawatnya aja Lalu dia baca Istighfar Lalu dia baca Tahlil Lalu dia baca Subhanallah Lalu dia berdoa Sambil akhir-akhir doa Walhamdulillah Hirabil Alamin Gitu kan Yang saya denger Itu kayaknya yang dia baca Kalau teringat-ingat sekarang Namanya Solawat Munjiat Yang biasa kita baca Seribu kali sehari Sekarang-karang ini Tapi Waktu itu saya belum tahu Yang teringat saya itu Namanya Solawat Munjiat Belakangnya itu ada Wabak Dalmamat Nah itulah Sampai saya mengerti Itu namanya Solawat Munjiat Ini kayaknya yang pernah dibaca Sama emak nih Wabak Dalmamat Gitu belakangnya Jadi kan Saya teringat lah Ketika itu Abis kalimat itu tuh Walhamdulillah Hirabil Alamin Apa katanya Nah ini Kata yang aneh Ini di belakang ini Apa katanya Begini katanya Gue kagak rela Anak ponakan gue Dipitnah Gue kagak rela Anak yatim dipitnah Dari masih kecil Gue urusin Udah gede Dipitnah orang Gue sumpahin Yang mitnah itu Mati Ditabrak Terk Kepalanya pecah Mayatnya Mayatnya Eh kuburannya meledak Mayatnya keluar Itu kalimat itu Diulang-ulang aja Sampai Isa kalimat itu tuh Diulang-ulang aja itu Dan juga kalimat-kalimatnya lain Yang saya lupa Yang saya teringat Itulah Karena saya masih kecil Gak begitu perhatian Jadi Diulang-ulang itu Kalimat Berkali-kali Setiap hari Setiap maghrib Asal Abis baca yasin Dan baca doa Dan baca salawat Itu selalu kalimat itu Diulang yang tadi tuh Kalimat sumpah serapah itu Gue gak rela Ponakan gue Anak yatim Dipitnah Gue gak rela Orang yang dari masih kecil Gue jaga Bagus-bagus Udah gede Dipitnah orang Saya juga gak tau Lalu saya Ketika keadaan udah mulai reda Saya tanya Emang kenapa Abang lo dipitnah Emang apa dipitnanya Itu saya baru tanya Ketika saya udah merantau jauh Itu udah beberapa puluh tahun Kemudian Saya tanya Saya jelasin Emang kenapa Ceritanya itu Abang bagaimana dulu Katakanlah Abang ganteng itu dulu Bagaimana ceritanya Rupanya Cerita begini Katanya Bukannya pada Pada saat itu Bukan pada saya masih kecil Ceritanya ini Saya tanya Ceritanya kira-kira Baru beberapa tahun lalu Sebelum musim corona itu Saya bercerita Saya bercerita Saya bercerita Saya telepon Saya bercerita Saya mau denger kejelasannya Mumpung emang masih sehat Jangan sampai ada masalah Yang gak selesai Itu karena teringat-ingat Betul sama saya Emang bilang Abang lo dipenjara Katanya Gara-gara kenapa Ditangkep mau polisi Gara-gara Katanya dia ngintip orang mandi Apa iya Cuma ngintip orang mandi aja Di penjara Paling jauh juga jatohnya Ke Pak RT Gitu doang Tapi rupanya Bukan begitu Sesederhana itu Jadi abang ini Orangnya terlalu ganteng Gitu Walaupun gak setingkat Nabi Yusuf Tapi buat orang Anak-anak gadis Buat ibu-ibu pada Mak-mak pada jaman itu Dialah yang paling ganteng Gitu Kalau saya lihat Perhatiannya Kalau saya perhatikan ya Ada benernya juga Apa yang emang bilang Abang ini Kesehariannya kan Bantuin mbak-bak di pasar Waktu itu masih remaja dia Kira-kira umur Ya sekitar 18 tahunan Begitu kan Mbak-bak yang ngajarin Dagang Diajarin Ngidupin mesin Lalu diajarin buka Diajarin belanja Gitu kan Bapak yang ngajarin Lalu kalau udah sore Kalau udah pulang dagang Ini sekolah dia Di madrasa Lalu dia Apa namanya itu Ngaji Kalau udah malam Cuma Saya lihat Abang ini cakep tampilannya Dia selalu pakai Bukan pakai kaos Dia selalu pakai kemeja Waktu itu saya merhatiin juga Cuma ya Namanya juga anak SD Lalu Dia itu memang Orangnya cakep lah Orangnya putih gitu kan Kulitnya juga bening Kalau saya masih teringat-ingat Kalau saya lihat sekarang Sekarang saya teringat-ingat Dengan zaman dulu Ya benar juga Orangnya ganteng Wajar Kalau perempuan mau sama dia Nah ini Yang gak enaknya Bukan anak gadis Tapi Ibu-ibu Mama Udah punya suami Demenin dia Nah itu yang gak enaknya Namanya juga Anak remaja Istilahnya Kalau kita ngaji kitab itu Mungkin dia termasuk Gulman Gilman ya Gilman Termasuk gulam Gilman itu Termasuk gulamnya itu Belum sampai patah Lalu patah kan udah pemuda Nah dia masih Gilman Amrod Di atas amrod lah itu Kira-kira ya Sedang cakep-cakepnya Sedang ganteng-gantengnya Karena saya juga punya Anak laki Sekarang-sekarang ini Yang beberapa tahun lalu Orangnya cukup cakep gitu Orangnya cukup ganteng Itu Karena kita mengerti Mempaham Bahasa Arab Jadi kita lihat Kayaknya dia belum sampai patah Masih gilman Masih gulam Kayaknya Nabi Ibrahim Ismail Itu disebut apa Gulamun Gulamun Hanib Seorang Anak Yang remaja Katakanlah Kalau sekarang ABG gitu kan Itu Gulamun Hanib Disebutnya Jadi sekitar itulah abang itu Belum sampai tingkat Remaja Belum sampai tingkat patah Masih Masih di bawahnya patah gitu Sedang cakep-cakepnya Sedang ganteng-gantengnya Jadi Didemenin sama ibu-ibu Nasa Emak-emak Jadi emak-emak ini Sudah punya suami Itulah manusia ya Likuli Nikmatun Maksudun Katanya Setiap ada kenikmatan Pasti ada orang yang dengki Ketika dia gak Mungkin untuk dapetin abang Dia pitnah lah abang Katanya abang Ngintipin orang mandi Yaitu orangnya dia Karena dia dekat dengan orang-orang Kantor Yang Yang Suaminya itu Maka Entah bagimana ceritanya Abang ditangkep Dan dipenjara Sampai pada malam itulah Datang dua Dua orang Ke rumah Bawa bapak ke kantor Nah begitu Jadi Terus saya tanya Karena saya pengen Kejelasan ceritanya bagaimana Karena saya Cukup terumah juga ya Datang orang berseragam Ke rumah Dua orang ya Orangnya baik-baik Ngomongnya juga cakep-cakep Bagus-bagus Cuma Buat saya orang kampung Anak-anak itu trauma Jadi Saya mau tahu Apa kejelasan ceritanya Jadi waktu itu Sama Sama Apa namanya Sama Bapak Dikasih jaminan lah Berupa uang Jangan sampai abang ditahan Kira-kira begitulah Ketika saya tanya sama emak Waktu itu saya gak tahu Banget bagaimana ceritanya Yang penting Malam itu abang bisa dibawa pulang Dengan jaminan Jam sekitar setengah duaan Baru abang pulang Itu bagaimana urusannya itu Dari abis isa Sampai setengah dua Apa ceritanya coba Dan yang saya kagak tahu nih Saya sih merasa makan Ya enak-enak aja Ada telur rebus Waktu itu Ada sambel Ada sayur-sayuran Rupanya Bapak Bapak itu Enggak pergi dagang Karena Modalnya abis Buat apa ya Buat nebus abang Kalau gak salah Tahun itu Kalau gak salah Saya denger ya Saya lupa itu 750 ribu Kalau gak salah ditebusnya Atau Atau 350 ribu Saya gak jelas Waktu itu Begitulah ceritanya Katanya Jadi abis lah Uang bapak Sampai satu minggu Itu gak jualan Sampai Minta tolong Sama kakek Di Sama engkong Di benda Baru engkong Kasih modal lagi Itu pun dengan cara Apa tuh Dengan cara Yang perempuan tadi Yang diambil Sama engkong itu Sama kakek itu Semengkong Itu emasnya dibukain Dijualin Dijualin Lalu dikasih sama Bapak buat modal Nah itu baru Seminggu setelah itu Baru bisa jualin lagi Karena modalnya abis Makanya kan Udah urusannya Bebelit Kita orang kampung Gak punya Gak punya kenalan Orang-orang yang berpangkat Tapi Dipitnah Lagi Akhirnya Berhasil Alhamdulillah Abang dibawa pulang Cuma sejak saat itu Abang gak ada di rumah lagi Dia Dia pergi Ke rumah kakek Diambil sama kakek Supaya dia tenang dulu Nah Seminggu itu Bapak gak jualan tuh Ya mungkin dikasih sama kakek itu Ya karena mantunya Dia kasihan Juga kan ada anaknya juga disitu Juga karena Dia tahu masalahnya Nah ketika malam itu Bapak dibawa sama polisi Pergi ke kantornya Itu sudara-sudara Kerabat Sepupu Sanak Itu udah pada kumpul Di rumah Yang Bapak tirinya pun dateng juga Yang dari Teluk Naga juga dateng Tangerang Yang dari tempat lain Pada dateng Semuanya Ngkong juga ikut dateng Ngkong aja itu sampai dateng Gitu kan Masalahnya apa nih Sampai kayak begini Jadi abang itu dipitnah Katanya padahal masalahnya ya Itu pun kalau bener loh Ceritanya Kadang-kadang begini Kalau saya lihat Karena saya udah mengalami Hidup di beberapa tempat Begitu ya Ada orang yang Mengada-ada cerita Mengarang-arang cerita Karena saya juga pernah Begitu Merasakan orang Bilang sesuatu Yang gak Gak masuk akal Yang gak pindah kita buat Kita dibilang Bayangin pada saat itu Saya dituduh Nyuri sepatu Tingkat saya untuk apa Nyuri sepatu Dikasih juga saya gak mau Waktu saya kuliah juga Saya hampir jarang Makin sepatu Kecuali momentum-momentum tertentu Yang teringat saya Awal-awal kuliah Saya pakai sepatu Lalu sidang sarjana Pakai sepatu Lalu Atau sidang awal skripsi Naik pakai sepatu Sisanya saya kuliah Pakai sendal Untuk apa tingkat saya Nyuri sepatu Itu buat apa Jadi Ada memang orang yang Seperti itu Begitu kan Dia tuduh aja kita Tanpa 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 Bukti Kalau saya sih Menghadapi yang begitu Ya biasa aja Dan udah banyak peristiwanya Bukan sekali itu Paling-paling saya bacain Salawat aja Gak sampai seminggu Udah Udah ngerasain Ajabnya itu Udah biasanya begitu Karena baru-baru ini Juga ada Begitu Ya saya diem aja Saya bacain salawat aja Begitu Puluhan ribu kali Tengok nanti Akibatnya Akibatnya ada aja Yang dia rasain Jadi Alhamdulillah Waktu itu Abang bisa selesai Bisa diambil ke rumah Tapi Bapak gak jualan lagi Karena Modalnya habis Kemudian Itu Itu Mak saya itu Terus mengucapkan Kalimat-kalimat Seperti itu Sambil dia baca Yasin Sambil Abis itu dia baca Salawat Lalu dia Entah siapa yang ngajarin Baca Salawat Mungkin pulang dari rumah Kong Ali Itulah yang saya curiga Karena Kong Ali itu Memberikan Suatu jikiran Suatu bacaan-bacaan Begitukan dibaca Ya inilah masalahnya juga Mungkin bukan dari Bacaannya aja Dari orang yang Terjolimi Itu harus kita tahu tuh Orang yang dijolimi Itu luar biasa doanya Jangankan tingkat Orang Islam Orang kafir sekalipun Kalau kita jolimi Itu doanya Diterima sama Allah Nah itu masalahnya Rasanya ya Peristiwa ini Gak sampai satu bulan Kira-kira ada Sekitar dua minggu Atau tiga minggu Waktu itu Ketika sore Eh pagi Pagi-pagi jam-jam Sepuluh itu kan Kan daerah masih sepi Itu waktu itu Tahun-tahun 80an Masih sepi Tiba-tiba ada suatu mayat Digotong Yang nganterin juga Gak banyak Digotong ke arah Waktu itu kan Kuburan Untuk orang-orang situ Kan di Agak ke belas sana ya Agak ke dekat Madrasa Tapi ya karena Masyarakatnya masih sedikit Yang meninggal juga Gak banyak Jadi Masih bisa dikuburin Di situ Kalau sekarang Ya gak bisa Karena udah penuh Jadi Sebelumnya Memang katanya Begini Saya denger gitu kan Yang kemarin Mitnah Ponakan lo itu Udah mati Ketabrak mobil Katanya Seheran Kok bisa terjadi Begitu Bayangkan pada Tahun 80an Di daerah situ Mobil itu Jarang Beda sama sekarang Kalau sekarang mah Mobil kita jalan aja Udah gak bisa Jam Kantor macet Jam 10 pagi Macet Jam 2 Siang macet Maghrib macet Jam 9 malam Masih macet Coba pengen Jam dulu-dulu Pada tahun itu Boro-boro Paling-paling yang lewat Mobil Truck Jaman dulu Satu Lalu yang lewat lagi Mobil tentara Satu Bisma belum ada Paling-paling ada itu Isuju Satu-satunya itu Mobil angkutan Kata-kata angkut Belum ada Pada waktu itu Pada tahun 80 Itu satu-satunya Yang saya teringat Kalau pergi ke rumah sakit Atau ke klinik Dokter Gusti Hasan Itu Pakai mobilnya Isuju Kalau gak ada motor Itu Isuju Insya Allah 24 jam Rasanya dia ada Malam-malam Jam berapa aja ada Cuma Yang anehnya Kok bisa Ketabrak Truck Dan anehnya itu Sesuai yang dibilang Sama emak Ketabrak Truck Mati Kepalanya pecah Otaknya itu Maur kemana-mana Muncret kemana-mana Saking Sakitnya hati orang dipitnah Bayangin Udah ponakan kita Anak yatim Papa Gak punya Gak punya Sudara Yang Pinter Yang bisa nolong dia Dipitnah Gara-gara orang Pengen sama dia Dianya Dianya kagak mau Anaknya tuh gak mau Ibu-ibu Mama Mana dia mau Udah punya suami Kembali lagi kepada Apa namanya Yang bisa kita bilang Likuli nikmatin Masudun Setiap orang punya Kenikmatan Pasti yang Yang hasud Itu ada Nah akhirnya Abang dipitnah Dan dimasukin penjara Lalu Ketika itu Dibilang orang yang Mitnah Itu orang juga Orang kampung juga tau Karena dia tau Abang tuh Orangnya baik Maksudnya gak mungkin Dia melakukan itu Dan juga saya lihat Gak ada pake penelitian lagi tuh Gak pake Kalau sekarang Makan ada Investigasi Mungkin karena Kasusnya juga Kasus gak begitu gede Paling-paling juga Ke Pak RT Kalau misalnya Pada saat itu Mungkin orang Kasusnya Nyuri ayam Ya paling-paling Sampai ke Pak RT Kriminal namanya Ya ini Mekaga Bukan kriminal Akhirnya Yang pasti Abang bagaimanapun Di penjara Dan akibatnya Kemana-mana itu Dibilang lah Orang yang mitnah Penakan lo Udah mati Ketabrak mobil Dibilangnya Waktu itu Dan saya tengok itu Bener juga Pada tahun itu kan Jam-jam sepuluhan pagi Atau Sekitar itulah Dibawah lah Mayatnya itu Pake kurung batang Itu jalan masih sepi Dikuburin gitu Karena saya anak-anak Gak tau bagaimana ceritanya Ketika dia Udah beberapa hari Dikuburin gitu kan Udah beberapa hari Dimakamkan Itu orang-orang Orang yang deket Dengan kuburan itu Area kuburan itu Katanya nih Kata orang yang deket itu Bilangin lagi Kemak saya Itu orang yang kemarin Mitnah Konakan lo Ketabrak mobil Palanya pecah Dikuburin kan disitu Itu kuburannya meledak Dibilangnya Mayatnya mental Sampai Sampai di Di apa Malem-malem itu Kejadiannya Saya juga gak tau Diapain tuh Orang sama malaikat Di dalam kubur Sampai kuburannya meledak Itu Lompat mayatnya ke atas Saya tanya sama bapak itu Pak Apa bener itu kemarin Kuburan meledak itu Bapak saya bilang begini Dia kan matinya Hancur Jadi dimasukin ke dalam plastik Plastik itu dimasukin Ke dalam kuburan Jadi kepanas Jadi meledak lah Wajar aja Kata bapak saya Tapi kalau saya lihat Kalau betul saya gede Saya masih ngemikirin itu Lah orang Walaupun ditaruh di dalam plastik Katakanlah meledak Itu kan kuburnya Diinjek-injek Kagak mungkin Sampai segitu dasyatnya Kecuali barangkali Dalam kuburnya ada bomnya Baru lompat ke atas Itu diapain sama malaikat Saya udah kagak tau Luar biasa itu Nah unjubillah Ajab orang yang mempitnah Kita bukan nyeritain orang yang udah meninggal Tapi kita mau ceritain bahwa Jangan sekali-kali mempitnah Mengada-ada Sesuatu yang mengakibatkan orang lain jadi tersiksa Gara-gara perbuatan kita Nah itu contohnya Padahal ini Kejadian udah lama banget Udah terjadi pada tahun 80-an 1980-an Sekarang udah tahun berapa Saya masih teringat kejadian itu Mudah-mudahan Dari peristiwa ini Kita dapat mengambil pelajaran Bahwa benda-benda seperti itu Perbuatan-perbuatan itu Janganlah kita jadi Jadi likul Nikmatin Masudun Asal ada orang dapat kenikmatan Ada aja yang hasud Ya kayak Nabi Yusuf gitu Jika dia gak berhasil mendapatin Ya bikinlah Pekara-pekara yang nyusahin orang Mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi kayak gitu Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan Ada Ada mampatnya Bisa diambil pelajaran Bisa diambil ibroh Bisa diambil Iltibar Mudah-mudahan Allah mengampuni Semua dosa-dosa kita Mudah-mudahan Allah mempermudah urusan kita Barakallahu walaikum Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Menjadi bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum Wr. Wb